Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini ada kabar terkait Habib Rizik Siap Di mana Habib Rizik Center ini meminta supaya Habib Rizik dibebaskan Karena memang penahanan Habib Rizik itu sudah usai Tidak perlu ditambah-tambah lagi penahanan terhadap Habib Rizik Siap Sebagai mana kemarin kita lihat bersama teman-teman ada Sharon Pes dari Habib Rizik Center Meminta supaya Habib Rizik untuk dibebaskan Nah untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya Terkait permintaan supaya Habib Rizik ini dibebaskan Kita baca beritanya teman-teman dari suarabanten.id Habib Rizik Siap atau HRS Center desa Habib Rizik dibebaskan Desa Habib Rizik dibebaskan Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadhan mengungkapkan surat penahanan rugikan hak asasi HRS Karena ia mendesak pengadilan DKI Jakarta segera membebaskan ex-pentolan front pembela Islam atau FPI Habib Rizik Siap Khair mengatakan putusan pengadilan terhadap Habib Rizik tidak mengindahkan hukum yang berlaku Ya karena teman-teman di tingkat pengadilan pertama kemarin Habib Rizik memang divonis terkait kasus data swab rumah sakit umi adalah 4 tahun penjara Namun disana tidak diperintahkan jaksa untuk menahan Habib Rizik Siap Karena itu HRS Center ini meminta supaya Habib Rizik Siap dibebaskan Karena kasus data swab rumah sakit umi posisinya belum ingerah atau Habib Rizik masih melakukan banding Kata dia HRS sudah harus dibebaskan lantaran surat penahanan Habib Rizik Siap pada perkara rumah sakit umi Pengadilan tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan SK nomor 225 garis miring PID Titik sus garis miring 2021 PN Jakarta telah menimbulkan permasalahan hukum yang subtansial dan fundamental Bahwa surat penetapan perintah penahanan nomor 1831 garis miring PEN titik PID 2021 garis miring PT DKI Ini tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi DKI Jakarta Menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak asasi Habib Rizik Siap Kata HRS Ramadhan seperti yang dilansir dari terkini.id jaringan suara.com kamis 12 Agustus 2021 Jadi cukup jelas teman-teman apa yang disampaikan oleh HRS Ramadhan Ketua HRS Center Yang mana dalam pernyataannya bahwa penahanan Habib Rizik ini menimbulkan ketidakpastian hukum Karena apa? Karena hakim pada waktu pengadilan tingkat pertama tidak memerintahkan Habib Rizik ditahan Tetapi kali ini Habib Rizik ditahan selama 30 hari ke depan Dan inilah yang dianggap melanggar hak asasi Habib Rizik Siap Oke kita lanjut teman-teman Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 KUHP Yang berhak menahan adalah hakim pengadilan tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding imbuhnya Meski demikian saat surat penetapan AKUH diterbitkan Ternyata majelis hakim banding belum terbentuk Sehingga penahanan Habib Rizik harus pula didasarkan atas perintah penahanan dari pengadilan negeri Sepanjang tidak ada perintah penahanan tersebut Maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan tegasnya Jadi ini secara hukum sudah disampaikan oleh khair Ramadan Bahwa yang bisa menahan Habib Rizik adalah majelis hakim di tingkat banding Nah sementara majelis hakim di tingkat banding ini belum terbentuk Jadi majelis belum terbentuk tetapi ini sudah menetapkan Habib Rizik Untuk ditahan selama 30 hari ke depan Ini yang diprotes oleh Habib Rizik Siap Center Sepanjang tidak ada perintah penahanan tersebut Maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan tegasnya Sementara terkait butir pertimbangan hakim menyebutkan Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Siap alias Habib Muhammad Rizik Siap Dalam perkara nomor 221 gasmiring PID.SUS Gasmiring 2021 gasmiring PN JKT Tim Jo No. 171 gasmiring PD.SUS Gasmiring 2021 PT.DKI akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021 Menurutnya putusan majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta Atas perkara tersebut menguatkan Dengan hukuman 8 bulan atau masa penahanan Berdasarkan putusan tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 Maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Siap alias Habib Rizik Siap Dalam perkara nomor 225 gasmiring PID.SUS 2021 gasmiring PN JKT Tim Tuturnya Apabila pertimbangan tersebut ditafsirkan terhadap penahanan Pada perkara prokes petamburan Dijadikan sebagai dasar Perpanjangan penahanan Untuk perkara rumah sakit UMI Maka ini dapat dilihat Dari masa penahanan yang berakhir Pada 8 Agustus 2021 Disambung dengan perintah Penahanan terhitung Sejak tanggal 9 Agustus 2021 Untuk paling lama 30 hari Dengan kata lain penetapan Perintah penahanan tersebut Mendasarkan pada perkara prokes petamburan Bahwa dalam perkara rumah sakit UMI Habib Rizik Siap Dari semenjak tahap penyedikan Sampai dengan pemeriksaan Di sidang pengadilan tidak pernah dilakukan penahanan Pengadilan dalam perkara aku Juga tidak memerintahkan penahanan Oleh karena itu Tidak dapat dibenarkan Perpanjangan penahanan Menggunakan perkara yang lain In kasu perkara prokes petamburan Tegasnya Selain itu Lanjut khair Mengenai surat penetapan Perintah penahanan Pengadilan tinggi DKI Jakarta Tidak dapat Diterima Sebagai suatu kenyataan Hukum yang pasti Menurut pandangan khair Surat penetapan Perintah penahanan tersebut Batal demi hukum Oleh karena Tidak dapat Ditindak lanjuti Jadi ini Cukup jelas yang disampaikan Hari Ramadan Teman-teman Bahwa penetapan Penahanan Habib Rizik Tidak sah Tidak boleh Tidak dapat Ditindak lanjuti Karena ini batal demi hukum Berdasarkan hal tersebut di atas Maka BIA Habib Rizik Center Mendukung Berbagai upaya hukum Guna Pemenuhan Kepastian hukum Dan Hak-hak asasi Habib Rizik siap Dalam rangka Pembebasannya Dari penahanan Dengan demikian Status tahanan Tidak lagi melekat Pada diri yang Bersangkutan HRS Itu teman-teman Pendapat dari HRS Center Yang Meminta Supaya Habib Rizik ini Dibabaskan Dan Batal demi hukum Terkait penahanan Habib Rizik Karena berbagai Alasan yang Sudah disampaikan oleh Hari Ramadan Di antaranya adalah Pada Vonis Pengadilan Tingkat pertama Tidak ada perintah Bahwa Habib Rizik ditahan Dalam kasus Datasweb Rumah Sakit Umi Yang kedua Perintah penahanan Ini dilakukan Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang mana Yang benar Bahwa Yang bisa menahan Itu adalah Majelis Hakim Tingkat banding Jadi kalau Majelis Hakimnya Belum terbentuk Maka ini Tidak sah Secara hukum Ini menurut Kher Ramadan Bahwa Habib Rizik ini Ditahan Oleh karena itu Hai Ramadhan Dari HR Center Ini meminta Supaya Habib Rizik Dibebaskan Itu Teman-teman Terkait Upaya Yang dilakukan Oleh Sahabat Aktivis Pejuang Terkait Keadilan Ini Supaya Meminta Habib Rizik Dibebaskan Namun Semua itu Kalau saya melihat Tergantung Pihak-pihak Yang terkait Artinya Orang yang Menjalankan Proses hukum ini Di antaranya Jaksa dan Pihak pengadilan Karena Habib Rizik ini Tengah berada Dalam Cakupan Dalam Kekuasaan Dari Kejaksaan Maupun Di pengadilan Itu Teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax